Intro Kusik Tuhan, Shalom Menkenalkan, nama saya, Salam Asyarakat Saya Mentor Yudh di PPA ID 113 Baitanulapangan Di kelas BLESS khususnya Kelas yang diberkati Tuhan, Haleluya Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih Untuk staff PPA ID 113 Baitan Yang sudah mempercayakan saya secara pribadi Untuk sharing tentang yang mana saya Sudah menerapkan materi yang saya sudah ikut Di dalam program Yudh Mentor Sertifikasi Satu hal yang saya terapkan Yang sangat menarik dalam program tersebut Adalah salah satu orang coach Atau seorang pelatih Dimana peran seorang pelatih ini Dia tidak akan mengintervensi anak Dan apalagi dia akan mengambil peran Sebagai seorang gembala Atau seorang psikologi Peran seorang pelatih itu berbeda Dia akan menggali potensi anak Dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan terbuka Dan seorang pelatih akan berusaha Bahwa anak tersebutlah yang akan memecahkan persoalan Bukan mentor Mentor sebagai seorang pelatih Dia akan menghargakan anak untuk melihat dirinya Bahwa dia punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalannya secara pribadi Dan ada satu anak Puji Tuhan Yang saya rasa saya berhasil Membina anak ini Sekitaran hampir dua kali saya Ada di dalam kelas Yud Dan dua kesempatan ini Saya mendampingi anak tersebut Dia sekarang sudah Kuliah di UKIP Universitas Kristen Tomohon Dimana dia mengambil Jurusan pendeta Puji Tuhan dia sekarang sudah Masuk dalam semester empat Dan saya melihat anak ini Dia berkembang sesuai dengan potensi Ada pada dirinya Saya ingat ketika saya belum mengikuti program YMC ini Saya pernah sharing dengan anak ini Anak itu sudah Semester empat Yang saya mau saksikan disini adalah Biarkan anak-anak itu menemukan potensi dirinya Tanpa intervensi dari mentor Atau dari orang tua Dia yang menemukan potensinya Dan dialah yang akan berjuang Dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan pribadi Anak tersebut Puji Tuhan Mari kita Jadi seorang mentor Yang melatih anak-anak Dimana anak-anak akan berkembang Sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya Saya menutup keselesaian dengan ini Dengan satu ayat cermat Tuhan Yang berkata Masa depanmu sungguh ada Dan pengharapanmu Tidak akan hilang Puji Tuhan Dan pengharapanmu Tidak akan hilang Dan pengharapanmu Terima kasih.